Hai bunda hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding mini yang cantik dan enak banget Kali ini versi tanpa susu UHT dan tanpa susu bubuk Nah bagi teman-teman yang gak doyan susu nih wajib cobain resep yang satu ini Bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja langsung aja kita simak Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Siapkan pen atau panci selanjutnya isi dengan 500 ml air Kita tutup nyalakan api dan tunggu hingga mendidih Bila sudah mendidih masukkan 50 gram sagu mutiara berwarna putih Kita masak 5 menit Setelah 5 menit matikan api kita diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit buka aduk-aduk kemudian tambahkan lagi dengan air 200 ml Aduk kembali kemudian nyalakan api lagi dan kita masak selama 7 menit Bila sudah 7 menit matikan api lagi aduk-aduk sebentar kemudian diamkan sesaat dia akan matang dengan sendirinya seperti ini Itu adalah cara cepat dan hemat gas memasak sagu mutiara Selanjutnya kita tiriskan airnya seperti ini pakai saringan Teman-teman bisa pakai saringan apa aja ya Seperti ini saya tiriskan Kemudian bila sudah kita tiriskan selanjutnya kita akan siapkan wadah Akan kita bagi ke beberapa bagian dan akan kita kasih pewarna agar lebih menarik lagi ya tampilannya Nah seperti ini Disini saya siapkan 4 wadah karena saya akan membuat 4 warna Wadahnya bisa wadah apa aja Kemudian kita bagi rata disini Nava Hanif membaginya pakai sendok makan aja ya Nah seperti ini saya bagi rata aja seperti ini Setelah sudah selanjutnya kita ambil pewarna makanan Kita akan ke tahap proses pewarnaan Untuk pewarnaan disini warnanya sesuaikan dengan selera masing-masing Disini Nava Hanif pakai warna pink Kita kasih secukupnya sampai menemukan warna yang teman-teman inginkan Seberapa cerah atau mau warna yang soft aja Atau mau warna yang kuat yang jreng gitu ya Jadi kita bisa atur sendiri Disini Nava Hanif pakai pink, ungu, biru dan juga warna hijau Oke kita ke proses pewarnaan dahulu Kemudian setelah kita selesai mewarnai seperti ini Agar warnanya ini menyerap ke dalam sagu mutiara Maka kita diamkan Selama kita diamkan nanti kita bisa tinggal untuk membuat adonan pudingnya ya teman-teman Nah ini warna ungunya seperti ini Kita lanjutkan untuk warna-warna yang lain Nah sudah selesai kita diamkan Selanjutnya siapkan pan Masukkan 1 bungkus 7 gram agar-agar plain Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh nutrijel plain Bila sudah kita tambahkan dengan gula Sesuaikan lagi dengan selera Bila suka manis bisa ditambah Sekarang kita masukkan garam Bila sudah aduk merata Kemudian tambahkan 400 ml santan kental Dengan kekentalan sedang ya Tidak kental banget Kalau pakai santan instan bisa pakai 1 saset atau 1 bungkus Larutkan dengan air Selanjutnya tambahkan 500 ml air galon atau air putih 2 saset SKM putih atau setara dengan 80 gram Masukkan semuanya Bila sudah aduk merata Pastikan sudah benar-benar larut ya SKMnya Agar tidak menempel di dasar panci Sekarang pindahkan ke atas kompor Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil Dan harus tenbe selalu diaduk hingga benar-benar mendidih Bila sudah mendidih matikan apinya Aduk-aduk sebentar Kemudian kita tinggal di atas kompor saja Siapkan cup Ini hanya sebagai tataan Jadi cupnya ukurannya bebas Atau bisa memakai tataan apa saja Sebanyak 8 sampai 9 Kemudian disini Kita siapkan sagu mutiara yang sudah kita warnai tadi Ambil cetakan puding mini Letakkan sagu mutiaranya Bisa sagu mutiaranya terlebih dahulu Baru kemudian adonan pudingnya Seperti ini Kemudian aduk kembali menggunakan sendok Nah seperti ini Posisikan miring di atas tatakan ya teman-teman Kita padatkan Kita padatkan hingga setengah padat saja Ini cara yang pertama Cara yang kedua Masukkan dulu adonan pudingnya Baru kita masukkan sagu mutiaranya Kedua cara ini Kedua cara ini bisa dipakai ya teman-teman Seperti ini Kita ratakan Bila masih kurang bisa ditambahkan adonannya Aduk-aduk Seperti ini Kemudian Taruh di atas cup Posisikan miring Kita lakukan Untuk semua warna Dengan cara yang sama Dan kita padatkan Hingga setengah padat Jangan sampai terlalu padat ya teman-teman Agar nanti Antar lapisan demi lapisannya Merekat kuat Tidak akan ada drama Geser bergeser ya Kita lakukan hingga semuanya selesai Nah ini sudah selesai Kita tunggu hingga setengah padat Bila sudah setengah padat Ambil tataan bawahnya Posisikan tegak lurus di atas meja Bila sudah kita posisikan di atas meja Ambil adonan putih Atau adonan pudingnya Kita isi cupnya Jangan sampai penuh Karena akan kita kasih lapisan Yang nomor tiga nanti Jadi sisakan Ada satu bagian ya teman-teman Diisi sampai merendam Sagu mutiaranya Seperti ini Dan tunggu hingga setengah padat lagi Bila sudah setengah padat Selanjutnya Kita akan ambil adonan pudingnya Dan kita kasih warna Sesuai dengan Puding yang kita bikin tadi Sagu mutiaranya Nah seperti ini Kita tuang untuk yang Sagu mutiaranya biru Kita beri lapisan biru Di bagian akhir Seperti ini Kita lakukan Hal yang sama Untuk yang warna hijau Warna pink Dan warna ungu Caranya sama Tinggal ambil sedikit adonan Kita kira-kira aja Kasih pewarna sesuai dengan Puding yang kita buat tadi Kemudian kita tuang Sebagai lapisan penutup Seperti ini ya teman-teman Kita lakukan hingga semuanya selesai Dan padatkan Hingga padat sempurna Sekarang Bila sudah padat Kita akan keluarkan dari cetakannya Caranya kita tekan-tekan pinggirnya Selipkan tusuk gigi Tekan-tekan Perlahan aja Jangan sampai merusak pudingnya ya teman-teman Nah ini dia hasilnya teman-teman Cantik banget Seperti ini Dan ini rasanya manis kurih Ada sensasi kenyal Dari sagu mutiaranya Dan manis kurih Dari puding santannya Oke kita keluarkan Warna yang lain Kita coba warna yang pink Caranya sama Kita tekan-tekan Kemudian selipkan tusuk gigi Hati-hati Jangan sampai merusak Bagian pudingnya Dan lepaskan perlahan Nah ini dia hasilnya teman-teman Cantik banget Ini cocok untuk Hantaran pengantin Seserahan Hamper ulang tahun Maupun hamper Ucapan-ucapan yang lainnya Bisa juga dijual bijian Atau mau dijual langsung Satu paket Memakai box hamper Seperti itu ya Untuk harga jualnya Sesuaikan dengan modal Di daerah masing-masing Sesuaikan dengan kebutuhan Dan dengan packing Yang teman-teman gunakan Apakah menggunakan packing Twin wall Apakah menggunakan packing Box seserahan Atau menggunakan box hamper Sesuaikan lagi Dengan semua itu Dan modal dari teman-teman semua Juga biaya operasional Tenaga Semuanya harus dihitung ya Nah bagian atasnya Biar tidak polos Disini saya hias Pakai Bunga puding Untuk cara membuat Bunga hiasannya ini Sudah saya buatkan ya Kemarin tutorialnya Di puding yang warna rainbow Kemarin Nah ini Saya letakkan disini Agar ini hiasannya Tidak jatuh Bisa dipakai Tusuk gigi Atau Dipakai Siram Dengan adonan bening Agar dia nempel Ya teman-teman Ini bisa disajikan Dengan fla coklat Atau dibikin Fla vanila Atau mau bikin Fla-fla yang lain Juga bisa Nah hasilnya Seperti ini Teman-teman Nah kalau untuk Dijual dengan Flas seperti kemarin Bisa menggunakan Twinwell seperti ini Atau mau Dipakai Seperti ini Juga boleh Sesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Ya teman-teman Kalau pakai Satu paket Bisa pakai Box ya Box hamper Atau seserahan Nah demikian Tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Tuku resep Tutorial Dan tips lainnya Seputar Puding dan ide Jualan Tetap stay tune Bersama Nava Hanif channel Dukung terus Nava Hanif ya Dengan cara Like, Comment Dan subscribe Aktifkan juga Tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum Dadah Dadah Terima kasih telah menonton